Saya punya anak pertama, sekarang udah dipanggil. Waktu itu pada hari minggu kita main ngaji ke daerah Sentul. Dalam mobil, pas mau pulang ke Depok, dia bilang begini, Tuh, Pak, Papa kerjaannya riba loh, kata al-mahrum anak saya. Masa makan riba itu sama dengan berjinah dengan ibu kandung? Anjir, saya bilang gitu kan. Dia bilang begini, masih mau sekolah nggak? Waktu bekerja di situ, menikmati hasilnya itu sempat ekonomi naik lah ya. Oh iya, punya apartemen. Beli apa aja? Apartemen. Apartemen, terus mobil ada berapa waktu itu? Empat. Ada empat ya? Mobil, rumah. Semua yang berhubungan dengan itu habis semua? Nol. Hah? Nol. Lu, perusahaan lu udah bonafit. Maaf-maaf katan, lu sakit kepala aja, para make aja lu di cover sama lu punya corporate. Sampai saya itu, apa namanya? Ngorek-ngorek, receh itu dirumah. Biasanya itu kan kalau kita habis nyuci itu kan biasanya logam itu banyak deh. Untuk, sorry, untuk beli indomie. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan saya Devan Muliva, dan sebelum saya ada Bang Zul di Muliva Channel. Bagaimana kabarnya? Kebetulan Dazul adalah orang Minang ya, Samoa? Samoa. Samoa-samoa orang Minang. Jadi, kenapa Dazul kita panggil ke sini? Kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi kita sama-sama tinggal di Depok. Kebetulan, saya tinggal di Kecamatan Sukmajaya. Sukmajaya. Rumahnya di Cilodong. Rumah Cilodong? Iya. Cilodong masuk ke Sukmajaya bukan? Beda. Sukmajaya KTP, domisi lilinya di Cilodong. Domisi lilinya di Cilodong ya. Dazul ini dulu pernah kerja di sebuah perusahaan kredit. Multinasional. Multinasional. Kredit mobil gitu ya? Iya. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif. Otomotif. Terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Duitnya banyak dulu? Dulu. Hah? Dulu. Dulu. Itu gimana sih cara kerjanya itu? Kok bisa banyak duitnya apa? Bermain dengan para yang ngeredit apa gitu? Gini. Kita sebut nama ya. Dulu perusahaan tempat saya bekerja. Gak usah sebut nama. Gak usah sebut nama. Dikenal dengan Isla AI. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama ya? Inisial aja ya? Inisial. Oke. AI. Dan saya salah satu pegang cabang satelit awalnya. Kemudian menjadi cabang terbesar di kota Depok. Yang berdomisili di GDC. Akibat Dazul itu? Kontribusi. Kontribusi. Ada kontribusi lah ya? Bukan ada nyata. Nyata? Berarti kemampuan orang Minang emang gak diragukan. Ngopi Dazul? Eh gak ada kopi. Asbah. Itu masih sampai sekarang? Enggak. Saya mengundurkan diri. Kenapa? Satu hal yang bertentangan dengan yang ada nilai-nilai dengan akidah. Akhir-kira begini. Saya pernah mendengar kutipan pada saat lagi isang-isang. Siapa yang memakan ini, carilah bumi yang lain. Kata Allah SWT. Rentenir dong? Bunga. Bunga kredit. Bunga kredit ya? Cara-cara Yahudi ya? Iya betul. Terus, oh iya saya punya anak pertama. Sekarang udah dipanggil. Waktu itu pada hari Minggu kita main ngaji ke daerah Sentul. Dalam mobil pas mau pulang ke Depok dia bilang begini. Tuh, Pak. Papa kerjaannya riba loh. Kata al-mahrum anak saya. Masa makan riba itu sama dengan berzinah dengan ibu kandung? Anjir. Saya bilang gitu kan. Ini anak nih. Saya bilang begini. Masih mau sekolah gak? Masih pengen jalan-jalan gak? Gitu kan. Masih dong. Iya. Gitu. Minggu kemarin kita baru pulang loh dari Bandung. Dari sana, dari sana gitu kan. Itu kan duitnya dari sana abang. Segituin. Saya panggil sama anak saya atau abang. Karena dia punya adik dua. Iya kan papa orangnya keren. Artinya tuh kegiatan-kegiatan lain masih bisa dikaitkan dengan itu. Atau paling tidak papa pilih-pilih. Kamu tau apa sih nak? Segituin kan. Karena gini. Agak emosi itu ya? Iya dong. Karena saya tuh dengan anak saya itu bukan bapak dengan anak. Tapi orangnya berteman. Style saya dengan anak saya tuh berteman. Ini anak gue bener. Tapi anak gue bener. Tapi sorry. Kita pertahankan ego dong. Ini gue bapak lu nanya. Masa gue dengerin omongan lu orang. Sebenarnya tuh hati itu mengiakan apa yang dia sampaikan. Tapi mulut menolak. Lu anak kecil lu tau apa sih? Kira-kira begitu. Tapi hati kecil sebenarnya tuh malam tuh gak bisa tidur. Terus bekerjaan pun kita uring-uringan. Dan sifat saya itu adalah orang yang bekerja dengan fokus dan konsisten. Impact yang terjadi pada saya punya tim. Itu adalah saya suka temperamen dan sedikit emosi tidak terkontrol. Dan itu posisi apa waktu di perusahaan itu? Terakhir. Terakhir itu supervisor tapi SK belum terbit. Tes udah lolos. Tes udah lolos. Tapi udah di posisi supervisor? Udah. Kerjaan udah kerjaan supervisor. Kerjaan supervisor itu pertama adalah mengkodinir tim. Terus membicarakan target kepada cabang. Menekan target secara personal terhadap tim saya punya. Terus kemudian juga mengejar target wilayah. Tapi kan itu benda ya? Benda di kredit bukannya gak apa-apa itu? Iya. Kalau dalam transaksi itu. Saya mau jual mobil. Pak Davan mau beli. Saya jual dengan harga 100. Karena Japan mencicil. Udah pan beli 120. Secara akat kita berdua. It's okay. Gak ada masalah. Saya juga bisa menerima itu. Tapi dalam hal ini kita bertransaksi ada 4 poin. Di sini ada finance. Ada insurans sebagai penjamin. Finance sebagai pembiayaan tadi. Marketing sebagai tenaga penjual. Atau sebagai saksi. Showroom sebagai penyedia dagangan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, di sini akat yang tertulis itu secara konvensional bukan akat muhabarah. Tapi akatnya itu adalah harga mobil 100 juta. Dengan DP 30 persen, 30 juta. Di situ tercantum dengan jelas pokok hutang 30 juta. Bunga 1 tahun. Nah, halo. Ada bunga ya. Ada kata-kata bunga 1 tahun. Bunga 2 tahun. Bunga 3 tahun. Dan bunga asuransi. Artinya itu kalau tidak ada kata-kata bunganya. Sampai detik ini saya masih ada di perusahaan itu. Berarti bunga itu riba ya? Iya, itu dia. Saya lebih baik, maaf nih. Nakal ketimbang saya ada jak berperang sama sang pencipta. Iya, tapi waktu bekerja di situ kan menikmati hasilnya itu sempat ekonomi naik lah ya. Oh iya, punya apartemen. Beli apa aja? Apartemen. Apartemen, terus mobil ada berapa waktu itu? Empat. Ada empat ya? Mobil, mobil rumah. Kalau rumah itu memang yang saya tempatin sekarang, itu sebenarnya itu di luar usaha itu. Di luar kerjaan. Jadi semua yang berhubungan dengan itu habis mah? Nol. Hah? Nol. Perbiasanya. Berarti Dazul karirannya termasuk cepat di perusahaan itu ya? Sebenarnya enggak. Saya adalah orang yang normal-normal aja. Justru bicara karir itu, saya adalah orang yang idealis. Dan idealis itu dipandang sebagai seseorang yang bisa berpihak kepada perusahaan. Terus gimana cerita keluarnya tadi? Kenapa keluar? Karena terganggu dengan pembicaraan anak-anak tadi atau gimana? Salah satunya itu. Salah satunya poin terbesarnya itu. Jadi gini ceritanya. Saya ngantarin tetangga saya itu mau ngaji ke Darah Merunda, Islamic Center. Ngantarin tetangga. Terus karena tetangga ini ceritanya adalah bakal jadi customer saya dan perusahaan saya bakal ngambil dari saya. Jadi saya perlu satu frekuensi dengan dia punya. Kalau orang padang bilang, lu siap, gua orang alim. Kalau saya ketemu orang di, maaf nih kita sebut tempat main, lu bajingan gua brengsek. Kan begitu kan? Di kandang kambi yang wak mambek, di kandang ngarimau, kita mau ngau. Berarti prinsip orang minang banget yang dipakai ketika di perusahaan itu ya? Iya betul. Nah, jadi kebetulan isinya juga tentangnya itu. Nggak sengaja dengan poinnya itu adalah riba. Tentang riba. Tentang riba. Padahal kita mau deal-dealer nih ya? Iya betul. Saya gini kadang-kadang loh. Kadang anehnya saya sebagai marketing. Nih, saya mau berkunjung ke kantornya misalkan Pak Davan nih. Datang waktu sholat jawab. Pak, ada ruangan buat sholat nggak? Ada, silakan sholat dulu masuk. Pura pura dong itu waktu itu? Sebenarnya itu tuh betul. Kalau bicara pura-pura jadi ketulusan saya beribadah. Terganggu ya? Bukan terganggu. Ketulusan saya beribadah itu tuh tujuannya beda. Tujuannya itu bukan kepada semata-mata karena Allah. Tapi betul-betul semata-mata karena ada tujuan. Gue orang baik loh. Iya. Lu harus percaya gue. Lu harus percaya gue. Gue orang sholat gitu kira-kira gitu kan. Itu ya? Iya. Tapi memang dalam ibadah kita khusus. Maaf nih gitu. Tapi nawaitunya tadi ada sedikit irisan dari sisi dimensi yang lain gitu loh Bang. Pada saat-saat tertentu itu suka kadang-kadang muter-muter. Youtube secara nggak langsung FPP yang muncul di searching saya itu riba lagi. Terus gue sekocor apa sih gitu loh. Kok ini nongol terus ya? Iya gitu loh. Pada saat saya buka media sosial tadi terkaitan dengan omong lama rumah anak saya tadi. Gitu kan? Kok bisa ya? Itu sebenarnya itu gimana ya? Itu semua itu Allah yang menggerakkan semua. Pada dasarnya gitu kan. Cuman kita emang dasar batu takut kehilangan posisi, takut kehilangan kenyamanan. Dan itu berlangsung sekitar sampai 6 tahun. Seperti itu nggak nyaman itu? Iya dari 2012 itu sampai 2018 kan itu 6 tahun kan. Jadi saya itu tuh sudah berniat untuk meninggalkan tapi sayang untuk ditinggalkan. Iya, iya. Gila ya? Akhirnya? Terus terakhir itu pada saat itu saya sempat minta pendapat juga dari keluarga dekat. Lu perusahaan lu udah bonafit. Maaf-maaf katan lu sakit kepala aja, paramek aja lu di cover sama lu punya korporate. Atau bahasa joroknya begini. Pasangan saya lagi butuh pembalut aja tuh sebenarnya tuh bisa diklaim di perusahaan. Kira-kira begitu, saking sejahteranya. Tapi jangan salah, tekanan dari perusahaan yang seperti itu yang hidup kita di ini itu sampai pribadi diri saya itu tuh gara-gara pola makan yang tidak baik, gara-gara memprioritaskan urusan pekerjaan, saya sempat operasi. Usus. Usus ya? Jadi artinya gini, kita diamankan secara finansial, tapi kita digait dan digencet untuk mengabdi secara all out. Itu ajar. Daripada kita nganggur kan gitu kan? Terus ada satu kejadian nggak yang membuat itu benar-benar kuat untuk keluar dari? Kejadiannya begini, itu kan dengan waktu yang sangat panjang itu kan bermacam-macam kejadian, hati masih menolak. Misalkan begini, ada kata-kata begini, apabila kamu ragu-ragu akan sebuah sesuatu tentang hukum, terutama hukum Islam, tinggalkan. Tinggalkan. Nah, di sini sebenarnya itu hati saya udah ragu, sudah menyatakan tinggalan, tapi muka saya memasang, gue masih bersih loh. Itu lama posisi itu di diri saya. Terus pada saat itu anak saya itu sudah yang kesekian kalinya dia berbicara seperti itu. Nah, pada saat keluar itu, ini maaf nih ya, semuanya itu kan artinya itu kan dalam kesadaran penuh. Tapi secara material dan ekonomi kita dibikin seterpuruk-terpuruknya loh. Gila. Setelah keluar? Setelah keluar. Sampai saya itu ngorek-ngorek receh itu di rumah, biasanya itu kan kalau kita habis nyuci itu kan biasanya logam itu banyak. Untuk, sorry, untuk beli domi. Ya ada si uang dalam bentuk yang lain. Demi meninggalkan riba ini kita dikasih ujian ya. Betul, benar-benar berat sekali. Jadi kan biasanya keluarga itu dapat di zona nyaman yang dalam hal ini saat meminta dua atau dapat satu, ada terus gitu kan. Tiba-tiba nggak ada, tertunda-tertunda sampai-sampai, maaf nih, almarhum anak saya. Yaitu masuk sekolah menengah pertama, SMP. Itu bukan dari saya, dari ibu mertua saya, uangnya. Demi Allah. Dan begitu tabahnya seorang istri saya, tanpa meminta, tanpa menuntut. Saking terpuruknya saya itu, bahasanya begini, untuk berdoa aja, mengangkat tangan aja, saya nggak punya kuasa, saking kacaunya pikiran saya. Demi Allah, demi Rasul. Jadi, maksudnya begini, kira-kira dalam doa itu begini. Ya Allah, hanya kepadamulah aku membutuhkan pertolongan, karena engkaulah raja dari sekalian raja. Karena engkaulah tempat kami meminta, tidak ada satu zat, satu pun tempat kami meminta. Untuk berdoa dan mengangkat tangan aja, saya nggak kuat setelah sholat itu. Saking sedih dan saking dalamnya duka di dalam diri saya. Karena melihat, Pak, misalkan lihat anak tetangga minum pop ice, gitu. Kita nggak punya duit nih? Kita nggak punya duit. Tapi dalam keadaan terpuruk itu sempat pengen balik lagi kerja nggak? Ada panggilan lagi kerja nggak? Oh banyak. Sampai gini kan, saya punya motor, saya punya mobil. Kalau saya jawab aja, kami menerima BPKB, kan 11-12 lagi sama itu kan. Kita tahan itu, sampai segitunya. Nggak, tawaran kerja dari perusahaan. Perusahaan itu... Referensi masuk terus. Kembali lagi gitu, ayo kerja lagi di sini, gitu. Ada. Banyak dan berulang. Tapi nggak mau. Ya, kalau gini, kata istri begini, kalau masih kayak gini, ya artinya kan kalau kerja kan downgrade lagi dong. Ngapain? Isi koma dong, gitu. Kira-kira begitu. Dan Alhamdulillah bisa dilewati ya? Sebenarnya itu kalau bisa dilewati secara kuat sih nggak sebenarnya. Jadi bahasanya tuh gini. Bro, lu bantu gue lagi dong. Gitu kan? Terus, lu cuma formalitasnya lu bikin sipilah. Saya print lagi sipi. Udah jalan, udah nyampe depan kantornya dia. Presetan lah gue masukin lagi ke tas. Balik lagi ke rumah. Itu ujiannya ya? Ujiannya kayak gitu. Untuk meninggalkan sebuah riba ya? Gitu. Itu luar biasa sekali. Gitu. Yang kalau sebenarnya itu... Tapi bisa dilewati itu? Sebenarnya... Alhamdulillahnya Tuhan itu kan tidak... Apa namanya? Yang namanya sekedar makan, pasti udah dijangkakan. Tidak memberikan ujian yang tidak sesuai dengan kemampuan. Karena kan kalau kita diuji itu... Karena kita berarti nggak mau naik kelas. Ujian, naik kelas. Tapi terlewati. Buat bilang ngomong terlewati aja susah, Dazul ya? Iya, karena gini. Di sini ada kaitan. Saya, almarhum anak saya itu... Dia yang mensupport saya. Jadi kalau saya bisa mengeluarkan Alhamdulillah terlewati itu... Dari sebenarnya itu wajah dia yang terbayang sama saya. Itu sebenarnya. Alhamdulillah terlewati. Tapi ada sebuah ujian yang tidak akan bisa terlewati. Yaitu seorang anak yang sudah tiada. Betul. Itu sebenarnya itu di situ. Malahan untuk dia masuk naik kelas itu... Saking terpuruknya saya itu... Pa, nggak apa-apa. Papa nggak usah beliin sepatu aku. Sepatu aku yang lama. Walaupun sempit masih muat. Oke, di stop dulu... Pembicaraan kita pada hari ini, Dazul. Jadi itulah. Mungkin nanti suatu saat kita sambung lagi. Karena kita ini sama-sama tinggal di Depok dan sama-sama orang Minang. Jadi Dazul mungkin punya pemikiran tentang kota Depok. Untuk jawabannya apa yang saya pikirkan. Untuk bertanya kepada Dazul ya. Dan mudah-mudahan menjadi sebuah solusi. Untuk kita di kota Depok ini. Ya, karena kita sama-sama tinggal di Depok. Sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya. Majulah Minangkabau. Majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa. Dan Bang Zul. Di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.